Masih bersama kami di Apakabar Indonesia Siang, kita akan buka lagi Galeri Apakabar Indonesia Siang hari ini pemirsa untuk melihat apa saja informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Informasi berikutnya pemirsa, media sosial di Madiun Jawa Timur dihebohkan dengan video viral rombongan pengemis yang diduga diantar jemput naik mobil. Pemerintah kota Madiun akan mengambil tindakan atas beredarnya video tersebut. Rombongan Inilah rekaman video yang viral beberapa hari terakhir di media sosial kota Madiun. Di video yang berdurasi 34 detik yang direkam pengendara mobil sedang berhenti di pinggir jalan terlihat sejumlah perempuan berjalan. Itu lagi, ini kepada dina sosial kota Madiun mohon ditetapkan seperti ini. Ini tadi turun dari mobil saya lihat. Perekam menyebut rombongan empat orang perempuan itu adalah para pengemis yang diantar jemput oleh mobil untuk mengemis di kota Madiun. Saat turun dari mobil, mereka langsung mendengadahkan tangan kepada pedagang dan juga pembeli yang berada di jalan Dr. Sutomo. Fenomena tersebut juga diakui oleh Karmuji, tukang beca yang setiap harinya manggal di jalan tersebut. Menurut Karmuji, mereka datang hari Jumat dalam dua pekan sekali. Wali Kota Madiun, Maidi membenarkan video viral tersebut memang terjadi di Kota Madiun. Pemerintahnya akan turun tangan untuk menggambil tindakan. Kemarin coba pilih, saya cek. Saya cek, memang ada satu-dua. Tapi kita lihat setelah kita komunikasikan dengan daerahnya, ini siapa sebenarnya? Kalau ini mau betul-betul miskin, betul-betul tidak mampu, ini kita masukkan dalam pembinaan. Tapi insya Allah orang Madiun kan sudah terkabur di termasuk raskin macam-macam, masuk ke sunawa dan sebagainya. Tapi kedatangan dari luar, ini kita cek melalui dengan sosial, kita cek siapa ini. Fenomena rumbungan pengemis mulai marak pasca pandemi COVID-19. Tak hanya di Kota Madiun, namun hal serupa juga terjadi di Kabupaten Madiun. Mereka nampak terkoordinir, baik lokasi dan waktu untuk pengemis. Dari Kota Madiun, Jawa Timur, Miftah Fulervan, TVR mengabarkan. Ini tadi turun dari mobil, saya lihat ini. Jawa Timur, Miftah Fulervan, TVR mengabarkan.